Anak mantan pejabat Didjen Pajak yang juga terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi, telah menjalani sidang dakwaan pada selasa 6 Juni kemarin. Penganiayaan berat rencana, jadi dakwaan inti yang dibacakan jaksa penuntut umum. Sidang digelar di tengah kondisi David yang disebut belum sepenuhnya sembuh total akibat penganiayaan yang diterimanya. Bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Suwanya Raya, Kelurahan Urijam, Kecematan Pesanggerahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih belum masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan berwarna untuk ngadi sebagai orang yang terserta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer di atas. Melakukan penganiayaan berat yang terencana, jadi dakwaan utama yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa penganiaya David Ozora, Mario Dandi. Tak hanya seorang diri, penganiayaan dilakukan bersama teman Mario yang juga ikut jadi terdakwa, Shane Lucas dan pelaku anak AG. Jaksa menyebut penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi membuat David Ozora dirawat di rumah sakit setidaknya selama 53 hari. Mario yang dihadirkan langsung di ruang sidang tak memberikan bantah hak. Anak mantan pejabat titjen pajak itu tak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Selain Mario, Shane Lucas juga menjalani sidang dakwaan. Berbeda dengan Mario, Shane terlihat menunduk kepala sepanjang jalannya persidangan. Serupa dengan Mario, Shane juga didakwa melakukan penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Shane diduga berperan merekam tindakan penganiayaan Mario terhadap David. Jaksa menyebut, tindakan Shane merupakan pembiaran tindak kekerasan. Baik Mario dan Shane sama-sama terancam pidana 12 tahun penjara. Mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban. Selain itu, anak korban Kristalino David Ozora menderita luka fisik, berupa satu luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan. Walau tak mengajukan eksepsi, kuasa hukum Shane mengajukan satu permintaan ke majelis hakim. Untuk menjaga psikologi Shane, kuasa hukum meminta ruang tahanan Shane dipisah dengan Mario. Permintaan ini diloloskan majelis hakim. Karena ulah dari si Mario, sehingga iklim kami ikut-ikut dipindahkan. Padahal iklim kami, jadi dia, kalau dia masih tetap digabung, dia ada kondisi psikologis dan sosiologisnya yang dia patut diduga. Kami tadi juga tidak mengatakan, tadi hanya menduga nanti ada hal-hal yang jadi mempengaruhi kebenaran, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan yang akan diberikan oleh Shane. Maka itu kami minta supaya pemisahan sel itu. Soal pemisahan ruang tahanan ini ditegaskan kuasa hukum Mario bukan karena kliennya mendapatkan perlakuan khusus selama ditahan di rutan Salemba. Andreas Nahot Silitonga. Kuasa hukum Mario mengklaim penempatan sel tahanan Mario Dandi sama dan diperlakukan layaknya tahanan lain. Mario pun sekarang ini sudah masuk ke dalam isolasi seperti tahanan-tahanan lainnya di dalam ruangan 3x3 bersama 10 orang. Jadi itulah yang sedang dialami oleh... Untuk keberatannya seperti apa disampaikan, Bang? Sebenarnya kami tidak keberatan ya. Artinya itu cuma kami mau menggambarkan apa yang sudah dialami oleh klien kami. Sehingga tidak ada itu yang namanya privilege-privilege. Tidak ada privilege-privilege. 3x3, 10 orang. Pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pemisahan sel tahanan Mario dan Shen sudah tepat. Posisi Shen yang juga menjadi saksi mahkota bagi Mario seharusnya berada bebas dari tekanan agar bisa memberikan keterangan yang objektif di persidangan. Lukas, anak yang berhubungan dengan hukum AG, ini adalah orang-orang yang disebut sebagai saksi. Nah saksi ini kalau nanti kan perkaranya di-split ya. Dipisah bahkan AG sendiri sudah duluan di pidana. Mereka akan menjadi saksi mahkota bagi saksi yang lain. Begitu. Nah kalau orang ini dipengaruhi memberikan keterangan dalam suatu sidang di pidana di pengadilan, ini akan berdampak ya bagi keterangannya jadi nggak objektif lagi. Karena apa? Karena dalam penjara bisa aja kan mereka mempersiapkan skenario apapun yang harus disampaikan oleh Shen Lukas dalam keterangannya nanti dalam persidangan. Nah ini yang justru berbahaya. Saya kira sudah tepat apa yang dilakukan kuasa hukum Pak Happy dan teman-teman untuk memisahkan ini. Karena nanti waktu dia menjadi saksi bagi Mario, Shennya jadi saksi, ini nggak objektif lagi kalau nanti ada tekanan. Dari awal aja sudah kelihatan seperti Pak Happy yang sampaikan tadi kan, sudah ada upaya namanya ya untuk mempengaruhi dan ini dilarang. Silang Perdana Mario dan Shen digelar di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang berjalan terbuka walau hakim memutuskan untuk membatasi audio ruang sidang, Sajak sama membacakan isi dakwaan yang terkait dugaan pencabulan Mario pada anak AG. Ayah David, Jonathan Latumahina, yang juga menyaksikan langsung jalannya persidangan menyebut, kondisi anaknya saat ini masih jauh dari kondisi sembuh total. David menurut Jonathan hanya bisa berjalan maksimal 6 menit dan mengalami amnesia. David belum bisa mengingat semua orang, termasuk membedakan warna. Yang utama anak saya sampai hari ini belum pulih. Belum pulih dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Tetapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di Twitter ketika David berjalan. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Sidang dakwaan sudah selesai digelar. Tanpa adanya eksepsi, Sida akan bergulir masuk ke pembuktian dengan pemeriksaan saksi. Sejumlah saksi sudah disiapkan untuk memberikan keterangan, termasuk ayah David dan juga pelaku anak AG. Tim Liputan, Kompas TV